Hai semuanya, aku Zahra Di video kali ini, aku bakal bikin Get Ready With Me Birthday Edition Jadi ini basically videonya, aku ngasih tau Makeup aku Sama gimana cara aku ngestyle rambut Pas ulang tahun aku waktu itu Dan kalo misalnya kalian penasaran Just keep on watching Jadi pertama-tama, aku pake Serum Ini dari Varsali Yang Unicorn Essence Jadi aku pake aja Pake dikit aja silbernya Kayak disini Ups Abis itu aku lanjut Pake moisturizer dari Laneige Ini yang Apa sih, water bank Ini yang water bank Yang gel creamy Ini aku agak zoom sedikit ya Biar agak lebih jelas Abis itu Aku pake Primer Ini kayak primer kesayangan Ini dari Benefit The Porefessional Jadi aku pake Di Tizor Abis pake primer Aku pake foundation Ini foundationnya Dari Hourglass Yang veil Veil something Apa sih namanya Pokoknya yang Vanish Veil Apalah Nggak tau namanya Pokoknya yang ini Ini kayak stick foundation gitu Ini foundationnya kayak terkenal banget Dan emang bagus banget Kayak bikin Nggak ada pori-pori Untuk makeup ini Aku nggak pake concealer Aku cuma pake foundation ini Karena aku rasa kayak udah cukup Tapi aku bakal nambahin dikit Foundation ini Di ini aja kayak pimple gitu Biar agak tutup Abis itu Sebelum Aku set pake bedak Aku pake Liquid blush dulu Dari NARS Ini Aduh Nggak bisa laku sih Pokoknya ini Ini yang Shadenya Orgasm Ini kayak Bagus banget Cuman kayak Ini tempatnya tuh Kayak kurang rapet gitu Jadi suka tumpah-tumpah Dan aku udah numpahin ini Di my makeup bag Jadi kayak Messy banget Abis pake liquid blush Aku baru nge-set my makeup Pake bedak In the Chanel Yang universal powder itu Jadi ini Bedak tabur gitu Jadi ini bagus banget Kayak udah dapet puffnya gitu Jadi kita tinggal Tambah produknya dari sini Terus pake Pake puffnya Abis itu Aku langsung ke alis Untuk alis Aku pake Anastasia Beverly Hills Yang browish Ini yang shadenya Chocolate By the way Oke Dan ini kayak My favorite Fokus This is my favorite Kayak brow pencil gitu Kayak dulu aku tuh Sering banget pake yang Benefit kabraw Cuman Kayak pas Aku cobain ini Kayak ini jauh lebih bagus Menurut aku Kayak enak banget Buat ngegambar Tadi tiba-tiba kameranya Nggak ngerekam Dan udah ngerjain alis sebelah sini Jadi lanjut alis sebelah sini aja kali ya Nggak bakal bisa Samain alis aku Nggak tau kenapa Emang nggak bisa Jadi kayak Ya alis aku emang beda So It's okay Abis alis aku Pakai Kayak brow setter gitu Ini dari Anastasia Beverly Hills Ini juga bagus banget Karena kayak bener-bener Bikin alis tuh kayak Berdiri Jadi kayak bener-bener rapi Terus nggak kemana-mana 24 hour Abis ke alis Aku lanjut ke bronzer Dan untuk bronzer Aku pake dari Kula Dari Benefit Dan ini yang mini By the way Aku nggak beli yang full size Karena mau nyobain dulu Dan ternyata Bagus Dan nyesel Nggak beli yang full size Oke Setelah pake bronzer Aku pake Blush Ini blush-nya itu Dari Tarte Ini yang Amazonian Clay 12 hour blush Ini yang shape-nya Seduce Abis blush Apa sih namanya tadi? Abis blush Aku pake highlighter Ini highlighternya Dari Fenty Beauty Ini yang shape-nya Mean Money Sama Hustle Baby Abis highlighter Abis highlighter Aku pake Eyeshadow Ini yang Too Faced Peach Apa sih? Too Faced Just Peach Matte Jadi ini kayak Satu palette gitu Isinya cuman kayak Matte- Matte Apa? Matte- Matte Isinya cuman eyeshadow Yang matte doang Ya aku pake Cuman sebenernya kayak Dikit banget gitu Aku pake buat Kayak ngasih sedikit Definisi di mata Biar agak keliatan Kayak gitu Gak tau itu barusan apa Ini yang Fresh Picked This one Dikit Bener kayak dikit Sama yang Peach Tea Gitu Dikit banget kan Terus kayak Di-tetel off Jujur lupa Tadi harusnya tuh Kayak di awal makeup Aku tuh pake ini dulu Aku selalu pake ini Kayak sebelum makeup Bener-bener kayak Sebelum pake moisturizer Serum gitu-gitu Aku selalu pake ini Jadi ini kayak Step paling pertama Dan aku melupakannya Ini pake luka sepapau Jadi aku pake sekarang aja lah Abis pake luka sepapaunya Aku pake ini Lip product Ini mbaknya Ini shadenya yang 491 Ini kayak My favorite banget Kayak enak banget Gak bikin bibir kering Terus ini juga Long wearing Dan warnanya bagus banget Dan natural Abis pake yang ini Aku sekarang pake Kayak ini lip gloss gitu Ini juga dari Dior Ini yang shade 363 Yang nude Kita pake dulu Biar agak glossy gitu Bibirnya Dan last step banget Aku pake Ini Setting spray Dari MAC Ini MAC Wrap and Prime Fix Plus Jadi aku langsung Sempetin aja Ini ke seluruh Muka By the way Karena aku pake Eyes extension Aku gak pake mascara Dan aku lupa Aku menyisir dulu My eyes extension Dan buat yang nanya Aku itu eyes extension Di The Eye Studio Jadi untuk makeupnya Gini aja Kayak simple banget Tapi Abis ini Aku mau Ngasih tau Gimana cara Aku nyatok Pertama Aku bakal Ngisir dulu Ngisir Biar gak kusut Dan nyatoknya Lebih enak aja Ini dia Catokannya Yang aku pake Ini catokannya Dari GHD Ini dinyalain dulu Dan nunggu Kayak Cuma berapa detik Langsung panas Jadi Suka banget Sama ini Terus juga Gak Gak terlalu Ngerusak lambut Gitu Tuh Itu udah bunyi Artinya udah panas Aku bakal Bagi kayak Gini Abis itu Di Dijepit Pake Gedai Gitu Sama Kayak ngurus-ngurusin dulu Bagian yang kayak Masih keriting Eh by the way Aku ngeliat kaca Sebas sana Sekarang gak aku liatkan Kalau ngeliat sini Kurang-kurang Ini aku kayak ngambil Segini-segini gitu Rambutnya Biasanya tuh aku nyatoknya Kayak selang-seling Misalnya Ini bagian depan Aku selalu nyatok Kayak gini Kayak Curlnya tuh Keluar gitu Kalau yang untuk Bagian depan Biasanya aku Gini Jadi kayak Curlnya ngadepnya Kesana Gitu Jadi ini aku Kurang bisa jelasin Sebenernya Cara aku nyatok Jadi kalian bisa Liat sendiri aja Caranya Ini Dia Gitu Gitu Tada Terus Nah Kalau ini kan Bagian depannya Kayak Keluar gitu kan Nah Yang bagian ini Berarti Section selanjutnya Itu Berarti Kedalem Jadi Basically Cuma kayak selang-seling Berarti nanti Nanti ini Keritingnya keluar Ini ke dalam Terus nanti Next sectionnya keluar Ke dalam Gitu-gitu Terus Biar kayak Rada Apa ya Biar gak teratur aja Karena kalau teratur banget Kayak malah kaku gitu Kalau untuk yang ke dalam Melihiniin Terus Diter gitu Selamat menikmati Oke Jadi ini bagian bawahnya Udah jadi Ini aku biarin kayak gini dulu Kan masih nyatu-nyatu gitu, aku biarin dulu Nanti pas selesai baru aku kayak Agak apa Gini-giniin pake tangan Abis itu, ini bagian yang ini Udah jadi, aku iket dulu Aku iket, aku jepit Pake jedaya lagi, satu lagi Kayak gini Baru ini aku turunin yang bagian tadi ini Ini Cuman aku masih tetep naikin Yang bagian poni, jadi aku pisahin lagi Bagian poninya Sebenernya teknik aku Untuk bagian-bagian rambut ini bukan untuk semua orang Karena kan kayak model Rambut orang tuh kayak beda-beda gitu Dan sedangkan model rambut aku tuh layer Jadi kayak emang harus dibagi tiga Dan gak tau sih kalo untuk model rambut Yang lain pembagiannya mungkin sama Gak tau sih sama apa enggak, tapi kayak ini Kayak my way aja sih Jadi ini kayak yang tadi aku jelasin Yang bagian depannya aku kayak Apa namanya Keritingnya tuh keluar Sekarang bagian terakhirnya Bagian poni Ini aku apa Aku jepit lagi Terus itu Tinggal bagian akhirnya Dan untuk bagian poni aku biasanya kayak nyatok lurus aja Biasanya kalo udah kayak udah pada lurus gitu poninya Aku ngambil section kayak segini doang Terus kayak benernya poni depannya banget Terus aku kayak gini Kayak gini Kayak ke belakang gitu Kayak jatoh gitu Oh biasanya kayak agak sisir-sisir gitu pake tangan Kayak biar curly-nya tuh kayak agak messy Dan gak terlalu kayak jadi satu-satu gitu Udah deh Kayak gini Dan aku orangnya terlalu mager untuk pake Kayak oil-oil gitu Buat di rambut Dulu sih aku kayak sering pake gitu Dan sekarang pun masih banyak kayak Apa produk rambut gitu Di Meja Ries aku Cuman kayak aku kayak lagi males gitu Untuk pake-pake Jadi Kayak gini aja Untuk rambutnya So that's it Video aku makeup Sama gimana cara aku ngestyle rambut aku Semoga kalian suka sama videonya Jangan lupa like video ini Kalo misalnya kalian suka Dan jangan lupa subscribe channel aku Ada di description box Dan jangan lupa Turn on notification post Turn on Biar kalo misalnya aku nge-post video baru Langsung Knotify Jadi udah kayak gitu videonya Thank you guys for watching Sampai ketemu di video selanjutnya Bye